Pada bahas, potensial reduksi itulah kemampuan dia untuk menjalani reaksi reduksi. Reaksi reduksi. Semakin besar, maka dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Semakin negatif, maka dia semakin susah mengalami reaksi reduksi. Jadi F2, potensial reduksinya sangat besar, reduksi plus 2, maka dia sangat mudah mengalami reduksi. Sangat mudah. Mengalami reduksi. Berarti karena sangat mudah mengalami reduksi, dia akan menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Jadi dia akan bertindak sebagai oksidator. Ingat ya, oksidator itu dia sendiri mengalami reduksi, sedangkan zat lain mengalami oksidasi. Seperti misalkan kita dengar kata provokator. Provokator itu berarti dia menyebabkan orang lain terprovokasi. Dia sendiri ya tidak terprovokasi. Jadi, apakah dia oksidator yang baik? Ya, tentu saja karena dia potensial reduksinya sangat besar, dia mudah mengalami reduksi, sehingga dia bertindak sebagai oksidator, maka tentu saja dia adalah oksidator yang baik. Jadi, semakin positif, itu oksidator semakin baik. Semakin negatif, itu adalah reduktor yang semakin baik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ini ada sedikit video terkait baterai lithium-ion. Sekarang topik yang lagi berkembang untuk teknologi baterai adalah lithium-ion. Ini pointernya mana? Saya tidak bisa play. Kalau saya ingin mematikan. Nah, oke. Ya, jadi dari anoda, lithium-ion akan lepas menuju kata provokator, sedangkan elektronnya akan melalui sirkuit keluar. Ini adalah saat dia digunakan. Nah, ketika sudah habis, maka kita charge, maka elektronnya akan masuk dari sisi yang lain, sedangkan lithium-ionnya akan kembali ke tempat semula. Seperti itu. Tentu saja, sebenarnya di kenyataannya, baterai itu, kalau teman-teman punya HP, terus sebenarnya baterainya habis, itu sebenarnya tidak 100% habis ketika baterainya dikatakan 0%. Karena kalau dia benar-benar habis, dia susah untuk di charge lagi. Dia akan susah di charge lagi. Jadi, sebenarnya kalau di baterai, di baterai itu sepatah tahun saya, jadi, dia ada misalkan tegangan paling rendah itu 3 volt, nah ini tegangan paling tinggi, oh salah, mungkin sekitar 4 volt atau 3,7. Jadi, ini ketika penuh, ketika digunakan, dia akan terus menerus turun tegangannya, sampai kemudian ketika 3 volt, maka dia akan mengkat sistem listrikannya. Ini dikatakan baterai habis. Jadi, karena kalau semua lithium pindah dari sini ke sini, nanti saat balik lagi itu belum tentu dia akan balik ke tempat yang sama. Nah, kalau balik ke tempat yang berbeda, maka kapasitas dia akan turun. Makanya proses cycle ini digunakan dan di charge ulang, itu biasanya ada cycle-nya. Setelah terlewati beberapa cycle, dia kembalinya tidak sebagus sebelumnya, sehingga lama-kelamaan kapasitasnya tidak akan turun. Makanya kalau teman-teman punya baterai laptop atau baterai handphone, biasanya setelah digunakan setahun itu, masa dia bisa nyimpan listrik itu semakin lama semakin berkurang. Kalau di produk-produk Apple itu biasanya ada berapa cycle dipakai. Semakin sering di charge ulang, dipakai charge ulang, itu akan semakin cepat merusak baterai. Jadi, biasanya idealnya, kalau kita pakai 100%, kita turunkan sampai 20, misalkan, nanti baru di charge ulang. Jadi, bukan 10 turun charge terus selama-kelamaan, ini akan cycle-nya terlampaui. Makanya kalau bisa, kita tidak menggunakan hape secara berat saat dia di charge. Misalkan main game saat di charge, itu akan mempercepat masa out cycle ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, proses mengisi ulang itu, nanti itu akan kita bahas di elektrolisis. Oke, sekarang kita masuk ke elektrolisis. Jadi, ini adalah kebalikan dari sel galvani yang kita bahas di dua pertemuan sebelumnya. Kalau sel galvani itu adalah dari energi kimia, sel galvani dari energi kimia, kita ubah menjadi energi listrik, maka sel galvani itu, elektrolisis itu adalah dari energi listrik, elektrik, menuju energi kimia. Nah, proses yang sel galvani adalah proses yang spontan, karena kita kan tujuannya memanfaatkan energinya. Kalau dia tidak spontan, kita tidak bisa memanfaatkan energinya. Maka di sel galvani, di elektrolisis, dia tidak spontan. Jadi, proses ini tidak terjadi, sehingga kita perlu bantuan energi listrik untuk membuat proses yang terjadi. Contoh yang paling sering kita lakukan, elektrolisis yang kita lakukan sehari-hari, adalah kita mencas ulang baterai. Itu adalah proses yang kita hampir setiap hari melakukan itu. Jadi, mencas ulang baterai, baterai laptop, baterai handphone, dan seterusnya. Itu adalah proses elektrolisis. Kita memanfaatkan antilistrik untuk menjalankan reaksi kimia di dalam baterai. Meskipun secara kesempatan dia berbeda, nanti secara kutub juga akan berbeda, kutub elektrodanya, tapi selalu anoda itu akan tempat terjadinya oksidasi, katoda selalu tempat terjadinya reduksi. Ini berlaku umum baik di elektrolisis maupun di sel galvani. Jadi, meskipun ada perbedaan terkait arah arus, perbedaan terkait arah perubahan energi, kesempatanan, tapi tetap penamaan elektrodanya itu sama. Itu anoda adalah tempat terjadinya oksidasi, katoda tempat terjadinya reduksi. Itu tetap sama. Nah, sistem yang bisa di elektrolisis itu bisa saja dia dalam bentuk larutan, yang kita sering kenal, atau dia juga bisa dalam bentuk lelehan. Tapi dia tidak bisa dalam bentuk padatan senyawa ionik. Dia bisa larutan senyawa ionik, atau larutan polar, ini umum ya, dia bisa ionik atau polar, larutan polar, bisa senyawa ionik, atau senyawa kovalen yang polar, ionik itu misalkan larutan NACL, larutan KCL, kalau sedangkan yang polar, misalkan larutan H2SO4, larutan HCL, dan seterusnya. yang penting dia bisa menghantarkan listrik. Atau dia molten, molten itu lelehan, tapi padatan senyawa ion tidak bisa digunakan. Karena padatan senyawa ion, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi misalkan plus, kalau senyawa ion, dia plus negatif, ini plus lagi, negatif, dan ini tidak bisa bergerak bebas. Karena dia tersandra oleh muatan yang berbeda di sebelahnya. Jadi elektron tidak bisa bergerak bebas, ion juga tidak bisa bergerak bebas. Tapi kalau lelehan, dia posisinya sudah bebas bergerak, maka dia bisa menghantarkan listrik. Jadi, dia harus bisa menghantarkan listrik. Baik berupa lelehan, maupun berupa larutan. Oke, ada pertanyaan sama sini? Oke, Nah, ini adalah terkait perbandingan antara elektrolisis dan sel galvani. Elektrolisis dia memberikan, menghasilkan, gimana maksudnya, dia listrik diberikan, sedangkan ke sel galvani, dia menghasilkan listrik, sama katoda, itu reduksi, sel galvani dan katoda reduksi, cuma bedanya, di elektrolisis, katodanya negatif, sedangkan di sel galvani katoda positif. Mesti kita bahas, kenapa dia bisa positif, kenapa negatif ya. Tapi, poin yang paling penting adalah, reaksi yang terjadi sama, sama-sama reduksi, tapi, dia berbeda arah elektronnya. Dia anoda, itu oksidasi, di sel galvani juga oksidasi, anodanya. Tapi, arah elektronnya beda. Kita lihat di sini. Ini kita bahas, kenapa arahnya beda. Nah, dia nggak spontan, dia spontan. Membutuhkan baterai ini, jangan baterai, membutuhkan sumber listrik dari luar. Kita putusnya power supply lah. Karena sumber listrik, nggak harus baterai. setelan sel galvani, dia bertindak sebagai baterai. Ada perasaan di sini? Nah, ini akan kita bahas saja, arahnya bagaimana, biar kelihatan ya, arah pergerakannya ya. Oke. Nah, seperti sahabat sebelumnya, jadi yang bisa dientrosis, bisa saja lelehan, atau dia adalah lakutan. Nah, misalkan kita ingin mengentrosis lelehan, biasanya ini digunakan untuk pengolahan biji logam. bagaimana menghasilkan logam dari senyawa aslinya. Karena di alam ini, selain emas ya, dan ya, emas ya, umumnya logam itu tidak pernah diperoleh dalam kondisi unsur, tapi diperoleh dalam kondisi senyawa. Misalkan aluminium, kita, di alam kita temukan dalam bentuk bauksid, Al2, O3, atau kalau misalkan di tanah, dia sebut sebagai natrium, aluminium, saya lupa ininya, silikat. Saya lupa ininya. Formula nanti, natrium, aluminium, silikat. Terus kemudian besi, besi itu diperoleh dalam bentuk Fe3, O4, atau Fe2, O3, atau FeO. Tembaga, tembaga itu bisa diperoleh dalam bentuk CUS. Cu2S atau Cu2S. Jadi, logam itu umumnya diperoleh tidak dalam bentuk unsur murni. Selain emas. Kalau emas diperoleh dalam bentuk murni. Nah, elektrolisis itu salah satu teknologi yang digunakan untuk pengolahan biji logam. Yang paling banyak diproduksi secara elektrolisis, salah satunya itu adalah logal lembuah alkali, misalkan natrium, kalium itu biasa elektrolisis sama aluminium. Aluminium itu diproduksi secara elektrolisis. Makanya, dan ini mahal ya, proses elektrolisis itu mahal dibandingkan proses yang lain. Besi itu diolah dengan menggunakan proses karbon, reduksi dengan karbon. Itu jauh lebih murah dibandingkan aluminium. Makanya, aluminium itu unsur terbanyak ketiga di alam, besi itu unsur terbanyak keempat di alam, harga aluminium itu jauh lebih mahal dibandingkan harga besi. Sedikit di luar topik ya. Aluminium itu sekarang diproduksi dengan elektrolisis, sebelum itu itu sempat diproduksi dengan reaksi dengan logam alkali. sehingga harga aluminium di tahun 1800-an itu itu lebih mahal dibandingkan harga emas. Di zaman itu aluminium lebih mahal dibandingkan harga emas. Karena dia proses pembuatnya sangat mahal. Sebelum ditemukan aluminium bisa diproduksi dengan elektrolisis. Makanya, kalau teman-teman lihat di film di Amerika, patung Liberty ya, itu terbuat dari aluminium. bukan dari emas. Karena dulu waktu Prancis ngasih itu ke Amerika, ya karena zaman itu aluminium lebih mahal dibandingkan emas. Seperti itu. Makanya dibuat dari aluminium. Oke, di luar topik lah pengetahuan aja. Nah, kita kembali ke sini. Nah, apa yang terjadi saat elektrolisis dengan lelehan garam? misalkan kita punya lelehan Na Cl. Kalau dia sebagai padatan, Na plus dan Cl minusnya akan tidak bisa bergerak bebas. Tapi saat dia dipanaskan, kemudian dia meleleh, maka Na plus dan Cl minusnya itu akan bergerak bebas. Lelehan kita kasih simbol liquid ya, L. Sebagaimana kita ngasih simbol di H2O. Lelehan. Nah, kalau kita kasih listrik seperti ini, ini sama dengan gambar atas sebenarnya. Kita kasih listrik dan elektronnya tidak bisa berreaksi ya. Kita kasih listrik. Ini. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Jadi sebelah sini akan jadi kutub positif, ya kan? Ini akan jadi kutub negatif. Ya kan? Arah plus minnya sesuai dengan arah baterainya ya. Seperti itu. Nah, di larutan akan ada Na plus ada Cl min. Ya, bisa bergerak bebas. Elektron itu akan bergerak dari kutub negatif. Berarti dia akan bergerak ke sini. Ya. Ingat sebenarnya arus listrik itu adalah meskipun definisinya adalah arus dari muatan positif. Tapi muatan positif itu tidak bergerak kalau di sirkuit. Yang bergerak adalah elektron. Ada kasus di mana muatan positif bergerak ya. Itu di kasus semikonduktor, di kasus larutan, itu bergerak. Tolalehan. Tapi di kabel yang bergerak itu adalah elektron. Seperti ini. Nah, ini akan ke sini elektron. karena ini negatif, otomatis zat yang bergerak ke kutub negatif itu adalah zat yang bermuatan positif. Seperti ini. Ya. Karena dia bermuatan karena ini negatif, otomatis yang bergerak adalah kutub positif. Yang bermuatan positif. Sebaliknya, karena ini bermuatan positif, maka yang bergerak adalah negatif. Jadi, ketika elektron sampai di elektroda, Na plus akan bergerak ke kanan, ke kutub negatif, C elemen akan bergerak ke sini. Sehingga elektron akan bergerak ke sini dan rangkaiannya tertutup. Makanya biasanya di elektrolisis kita tidak menggunakan jembatan garam. Ya. Karena proses 105 elektron sebenarnya tidak terjadi secara sepontan. Berbeda dengan sel galfan yang terjadi sepontan. Sehingga kita perlu pisahkan. Di sini, kalau tidak ada listrik, proses ini tidak akan terjadi. Nah, apa yang terjadi di kutub negatif? Yang terjadi di kutub negatif, elektron masuk kan di sini. Elektron masuk, dia akan ketemu dengan Na+. Dia akan menghasilkan logam Na reduksi. Ini juga lelehan. Ya. Di kutub positif, Cl min ke elektroda. Ya kan? Setelah itu, elektron dihasilkan. Menghasilkan elektron. elektron akan pindah dari Cl min ke elektroda dan menghasilkan Cl2. Ini gas, ini liquid. Seperti itu. sehingga kalau kita jumlahkan reaksi utuhnya adalah Na plus ditambah setengah Cl2, sorry, setengah, setambah Cl min akan menghasilkan Na liquid ditambah setengah Cl2. Seperti itu. kalau kita lihat di sini, di kutub negatif, reaksinya adalah reduksi. Ini reduksi kan ya? Reduksi, maka ini adalah katoda. Di kutub positif, reaksinya oksidasi. Maka di sini adalah anoda. ini bisa menjelaskan kenapa ada perbedaan antara tanda muatan di elektroda di selgalfani berbeda dengan tanda muatan di elektrolysis walaupun reaksinya sama-sama reduksi di katoda, oksidasi di anoda. Oke, sampai pertanyaan? Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, reaksi ini kan baru jalan ketika muatan positifnya, ketika elektron, sorry, ketika listrik diberikan. Kita biasanya perlu tahu berapa minimum potensial sel yang harus diberikan agar reaksi ini bisa jalan. Kita perlu menghitung SL-nya. SL dari sel elektrolysis ini. Sama E katoda dikurangi E anoda. Katodanya adalah ini NA plus DNA ini adalah sekitar kalau enggak salah saya min 2,71 dikurangi CL itu enggak salah plus 1,36 jadi sekitar min 4,06 ya dia minus 0,46 volt nah ini ini perbedaan kedua ya dengan sel Grafani di sel elektrolysis potensial selnya adalah umumnya negatif dia tidak spontan negatif ini sesuai dengan yang kita bahas bahwa di elektrolysis dia tidak spontan seperti itu ada pertanyaan sampai sini Pak Ijam bertanya ya yang itu tadi kan yang tadi jadi minus 4,06 berarti yang beri baterainya itu harus harus menyalurkan elektron sebanyak itu ya Pak itu minimal ya berarti bisa lebih lebih gak masalah ya jadi itu minimal tadi saya kehapus ya nanti ada di rekamannya ada saya sengaja kepecet kehapus jadi itu minimal kita harus menyediakan nanti kalau kita hitung ya minimal ini untuk reaksi ini adalah min 4,06 volt maka minimal baterai ini harus segini biasanya selalu kita kasih lebih kalau segini kita akan kasih misalkan 6 volt karena tetap aja disini itu ada hambatan listrik ya kan fisikal udah belas senang listrik kan ya iya Pak ya hambatan listrik sehingga tegangan di antara elektroda ini bisa jadi gak kalau kita kasih 4,06 tegangan disini bisa jadi gak 4,06 karena ada hambatan-hambatan disini kan ya ada ketidak efisensian juga maka biasanya kita lebihkan tapi juga jangan misalkan ini 4,6 volt kita kasih tegangan 12 volt bisa jadi ada reaksi lain yang terjadi ya reaksi sebenarnya gak terjadi di tegangan 4 volt tapi terjadi tegangan 12 volt makanya kalau teman-teman lihat baterai berarti lithium ion itu tegangannya 3,7 normalnya ya tapi kalau lihat tegangan buatnya charge yang standar itu adalah 5 volt ya kan seperti itu selalu selalu ada kelebihan biar dia arusnya selalu dari baterai menuju ke arusnya selalu dari sumber daya ke tempat yang mau di elektrosis kalau dia sama nanti akan ada kestimbangan sehingga arusnya tidak mengalir lagi semakin jauh maka akan semakin besar ini reaksinya akan semakin cepat tapi ada kebunan reaksi samping makanya kalau kita lihat ada quick charge yang filter di HP yang sekarang itu kalau nggak saya tegangannya 9 volt arusnya 2 ampere arusnya 0,2 ampere saya lupa arusnya setengah atau berapa 9 volt itu lebih cepat nge-charge nya kan tapi biasanya tidak seawet kalau kita pakai tegangan 5 volt semakin pelan arusnya itu akan semakin awet di baterai karena reaksi samping itu akan lebih sedikit semakin besar apalagi sekarang ada sampai 15 volt kalau baterainya tidak dibuat seperti itu maka dia bisa cepat rusak tapi itu tergantung pada desain dari teknologi baterai dan sistem HP-nya juga ada pertanyaan sampai sini oke itu adalah proses elektrosis di lehan jadi sebenarnya sangat seterhana jadi kation muatan positif akan bergerak ke kathoda kanan badan negatif anion motonegatif akan bergerak ke anoda karena anodanya positif kemudian terjadi reaksi terserat terima seperti biasa ikuti aja arah elektron mengalir paling gampang elektron mengalir ke sini ikuti aja berarti di sini pasti ada elektron di sebelah kiri ini kan dia akan ketemu dengan sesuatu yang bisa menerima elektron yaitu adalah Na plus disini elektron keluar elektron keluar maka elektron akan ada disini elektron akan ada disini berarti dia selawanya ada sesuatu yang bisa memberikan elektron CL CL2 ini 2 CL ini 2 elektron seperti itu oke itu dan di lelehan umumnya tidak banyak Z selain kation anionnya jadi jarang ada reaksi persaingan kecuali kalau lelehannya 2 buah misalkan elektron selahan NACL dicampur dengan CA CL2 di CLM tidak ada persaingan tapi nanti akan muncul persaingan antara NA dan CA oke sebelum kita masuk elektrolisis elektrolisis aqua kita coba ini aja biar elektrolisis larutan itu sedikit lebih kompleks kita bahas sebentar elektrolisis untuk lelehan ini gak ada di ini tapi kita buat pengantar masuk ke larutan dan ini juga sering digunakan di industri pengolahan logam kalau kita elektrolisis NACL garam logam yang sering diportisi elektrolisis selain aluminium itu adalah natrium NACL itu kita butuh suhu sekitar 800 derajat celcius kita lelehkan garam sampai 800 derajat kemudian kita strum ya kan kita elektrolisis ini positif ini negatif ya ini positif negatif nah masalahnya ini cukup tinggi meskipun aluminium lebih tinggi lagi aluminium elektrolisinya sekitar hampir sekitar 2000 derajat kalau kita tambahkan CACL2 ke dalam lelehan NACL ini drop dari 800 turun menjadi sekitar 500 derajat nanti teman-teman akan mengenal ada namanya asfet penurunan titik buku ya sifat kolligatif nanti kita bahas setelah etnetika masalah jadi penambahan CACL2 dalam elektrolisis lelehan NACL itu akan menurunkan titik leleh NACL dari 800 ke 500 ini cukup signifikan ini akan sangat menghemat penggunaan energi panas tapi kita harus cek apakah CA ini bisa terelelektrosis juga apa enggak jadi sekarang kasusnya agak sedikit komplikasi dibandingkan sebelumnya saya gambar lagi ini plus ini negatif seperti ini ya kan nah tadi kalau sebelumnya cuma ada NA plus CL min sekarang ada kita tambah lagi CA2 plus kan ya ada persaingan disini nah saya kasih warna biru biar lebih jelas nah jadi di negatif negatif tadi itu adalah anoda negatif tadi katoda ya katoda NA plus dan CA2 akan mendekat ke kutub yang sama sebaliknya CL min akan bergerak ke sini oke di kutub positif yaitu anoda tidak ada perbedaan ya jadi CL min menghasilkan CL2 ditambah elektron ya setengah CL2 nah sekarang masalahnya di kutub negatif jadi di katoda ada NA plus ditambah elektron menghasilkan NA ada CA2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan CA nah pertanyaannya apakah keduanya bereaksi sekaligus atau kalau tidak sekaligus mana yang duluan NA atau CA itu jadi paling penting di sini karena kalau yang teralisis adalah CA2 plus tujuan kita tidak tercapai tujuan kita adalah mengelekosis NA CL untuk mendapatkan NA ya nah kita bandingkan di sini kalau ini jelas ya ini tuh reaksi ini itu adalah potensial reduksinya ini reaksinya oksidasi ya tapi potensial reduksi buat ini itu adalah plus 1,36 1,36 ya di sini potensial reduksi potensial reduksinya itu adalah 2, min 2,7 1 kalau yang ini adalah nggak salah ini seringat saya min 2,9 ya kalau lupa 2,9 nah dikutuk negatif ini adalah reaksinya ini adalah katoda berarti reaksi reduksi dia akan mencari zat yang paling mudah mengalami reduksi kalau kita lah di sini potensial reduksinya dua-duanya negatif negatif itu berarti susah ya kan semakin positif potensial reduksi semakin mudah zat itu mengalami semakin positif potensial reduksi semakin mudah zat itu mengalami reaksi reduksi seperti itu di kasus ini dua-duanya negatif berarti dua-duanya susah jadi dia akan memilih di antara yang susah tadi mana yang paling mudah min 2,9 sama min 2,7 itu lebih positif min 2,7 ya semakin positif potensial reduksi semakin mudah dia mengalami reduksi dikutuk reaksinya reduksi maka Na akan mengalami reaksi reduksi dibandingkan Ca jadi kalau kita hitung tadi ini butuh 4,06 volt kalau dia dengan Ca dia butuh sekitar 4,20 misalkan 6 volt ini kalau Na saja ini kalau Na dan Ca 2 plus dua-duanya ter reduksi jadi pemilihan potensial itu penting kalau dia kecil di bawah 4,06 dia dua-duanya tidak jalan di atas 4,06 tapi di bawah 4,26 Na akan jalan di atas 4,26 volt potensial baterainya dua-duanya jalan ya mungkin Na masih dominan tapi kita akan mendapatkan kontaminasi Ca2 plus dalam logam kita jadi pemilihan potensial itu penting dalam rupa kasus pemilihan potensial itu penting seberapa besar potensial yang kita berikan terlalu kecil reaksi tidak jalan terlalu besar akan ada reaksi reaksi samping sampai sini ada yang kurang jelas makanya kita perlu tahu reaksi apa yang terjadi di saat elektrolisis kemudian berapa potensial dari reaksi itu dan reaksi samping apa saja yang mungkin muncul dan berapa potensial dari reaksi samping itu sehingga kita bisa menentukan kalau kita ingin meminimalkan reaksi samping maka apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke sistem yang sedikit lebih kompleks yaitu adalah elektrolisis dari larutan sistem larutan tadi kan lelehan kita coba elektrolisis dalam sistem larutan sebelum saya tambahkan gambar dulu untuk membantu ini jadi ini saya kasih gambar di sini kita coba larutan K2 sempat kita gambar dulu seperti ini sama ya larutan K2 SO4 ya plus min ini plus ya kan ini min di elektrolisis maka ini adalah katoda ini adalah anonta berarti ini reduksi ini adalah oksidasi kalau K2 SO4 ini larutan ya kita akan punya K plus dan SO4 2 min seperti itu ya kan K plus akan sama aja mendekat ke kutub positif kutub negatif SO4 akan mendekat ke arah kutub positif tapi di sini ada perbedaan ada satu makhluk baru di sini itu adalah air dan air itu di larutan dia memenuhi semuanya kan ada air di sini kan ada air di sini jadi di katoda sekarang tidak cuma K plus tapi juga ada air di anoda tidak cuma SO4 2 min tapi juga ada seperti itu oke sampai sini ke bedanya dengan tadi kan jadi sekarang ada makhluk baru namanya air kita anggap elektrodanya itu inert ya inert itu berarti kita pakai logam AU ya atau platina atau pakai grafit ya kalau enggak nanti lebih nambah lagi pengikut barunya di sini kita anggap dulu inert dulu nah direduksi K plus tambah elektron ini bisa dicek di tabel reaksinya ya inilah reduksi dari K plus ya kita lihat reduksi dari H2O ditambah 2 elektron dia menghasilkan 2 OH min tambah H2 gas H2 nah potensial ini kalau enggak salah ini ya potensialnya kalau di sini ada di sini nah potensialnya ini ya K plus jadi K H2O jadi OH min dan H2 itu minus 0,83 reduksi ya nah kalau kita lihat reduksi ini ternyata ingat ya di katoda itu jadi reaksi reduksi dia akan mencari zat yang paling mudah mengalami reaksi reduksi zat yang paling mudah mengalami reduksi berarti potensi reduksinya paling positif karena paling positif disini dua-duanya negatif dia akan mencari yang paling positif diantara paling negatif diantara negatif sehingga ini akan terjadi jadi ini akan terjadi jadi K plus tidak reduksi di dalam elektris selarutan K2 S4 yang terduksi adalah air di kaitus ini nah oke sampai saya itu pertanyaan terkait di katoda jadi kation-kation yang dia lebih negatif dibandingkan potensial 0,83 dia tidak akan tereduksi di katoda untuk ketika dia di elektrisis di larutan berair misalkan nanti banyak aluminium itu kalau selam min 1, al 13 kalau selam min 1,6 mangan natrium kalsium dan seterusnya tidak akan elektrolisis tidak akan tereduksi saat di elektrolisis di larutan berair karena air akan tereduksi duluan ya gitu nah sekarang bagaimana dengan di anoda di anoda ada SO4 2-min dan ada H2O SO4 2-min ini dia akan teroksidasi nah saya lupa reaksinya dia di S2O8 ini kalau teman-teman tidak ingat itu biasanya ada kok di data potensialnya reaksinya ya teroksidasi menghasilkan peroksida kalau yang ini satu lagi H2O dia akan teroksidasi ini kan rasi reduksi kalau rasi oksidasi kan berarti kebalikannya H2O akan menghasilkan O2 ditambah 4H plus ditambah 4 elektron menghasilkan O2 ditambah 4 elektron ditambah 4H plus ini itu H2O ini sesuai dengan ini data ini bisa dikasih tapi karena ini oksidasi kita balik reaksinya oke nah sekarang terjadi persaingan antara SO42 min dan dengan H2O nah siapa yang menang kita cek lagi data potensial reduksinya reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi ya reaksi oksidasi itu dia akan mencari potensial reduksi sekecil mungkin karena reduksi itu oksidasi kebalian kalau dia mudah mengalami oksidasi berarti dia susah mengalami reduksi kalau dia susah mengalami reduksi maka dia mudah mengalami oksidasi sekecil mungkin kalau di kasus yang kata mencari potensial reduksi sebesar mungkin di antara yang paling negatif sekarang di kata anoda dia akan mencari potensial reduksi sekecil mungkin di antara pilihan-pilihan yang positif ini plus 2 ini plus 1 maka ini akan lebih disukai karena dia lebih kecil seperti itu jadi reaksi yang terjadi saya kasih tanda merah kation aslinya dan anion aslinya di kasus ini justru tidak mengalami reduksi dan ini kalau teman-teman ingat di SMA dia anoda kalau dia anionnya adalah asam oksi itu di air yang mengalami oksidasi seperti itu jadi kalau kita jumlah ini adalah reaksi di katoda ini reaksi di anoda di katoda adalah reduksi air ini di anoda adalah oksidasi air ini kita setarakan elektronnya ini 2 ini 4 kita setarakan kita corak-corak dapetlah ini jadi secara bersih H2O akan elektrolisis menghasilkan H2 dan O2 jadi air bisa kita produksi dengan hidrogen dan oksigen bisa kita produksi secara elektrolisis dari air ini salah satu cara memproduksi gas hidrogen dengan menggunakan elektrolisis nah kd-04 kan gak ngapa-ngapain disini pada akhirnya kan ya ini gak dioksidasi ini gak di reduksi ini gak dioksidasi terus fungsinya apa air murni itu tidak bisa mengantarkan listrik maka fungsi dari kd-04 adalah agar dia berdiri seperti elektrolit agar bisa mengantarkan listrik ya seperti itu oke dan proses dari air menjadi hidrogen dan oksigen dengan elektrolisis itu sangat menarik ya dan salah satu yang menjadi banyak riset saat ini karena kalau kita pakai listrik secara biasa itu mahal kita strum air dapat ini itu mahal paling kalau listriknya dihasilkan dari batu bara dihasilkan dari PLTA itu mahal maka yang dilakukan sekarang adalah gimana agar reaksi ini bisa dapat listrik dari cahaya ya nanti dia pakai foto katalisis nanti juga salah satu topik yang lagi berkembang saat ini gimana menghasilkan hidrogen dan oksigen dari air dengan metode yang mirip elektrolisis tapi dari cahaya ya karena kalau cahaya matahari kan kita insya Allah ada terus gitu ya seperti itu oke sampai setiap pertanyaan saya waktu saya tinggal 5 menit oke oke elektrolisis yang ini akan kita bahas minggu depan sambil kita selesaikan minggu depan kita akan selesaikan terkait elektrokimia sama mungkin latihan soal elektrokimia karena agak panjang pembahasannya kita akan banyak latihan minggu depan oke ada pertanyaan sama sini terkait elektrolisis pernah gak tanggung 4 menit lagi dan pembahasan berikutnya saya gak akan selesai 4 menit jadi kita bahas dikatan 4 oke jadi saya ulas sedikit ya sambil disisa waktu elektrolisis itu akan mengubah energi listrik menjadi energi kimia ya kenapa perlu tambahan energi listrik karena reaksinya gak spontan nanti kita hitung bahwa SL nya adalah negatif ya kita udah hitung ya reaksinya tetap sama di anoda dioksidasi di katoda di reduksi ya seperti itu jatang di elektrolisis harus bisa mengantarkan listrik yaitu adalah lelehan atau solusen kita udah bahas lelehan kita udah bahas solusen tapi sebagian ya ini perbandingan antara sel galvani dan elektrolisis ya yang kelihatan ini adalah muatan di katoda seperti ini lidah kan dan muatan di anoda beda meskipun reaksinya sama sama oksidasi sama-sama reduksi anoda oksidasi katoda reduksi terus dia spontan dia spontan seperti itu kita udah bahas ini ya nah kita jawab bahas kalau terjadi persaingan ya selalu ya di katoda ini di katoda ya cari reaksi reduksi yang paling positif ya karena kanoda reduksi cari reaksi reduksi yang potensial reduksinya paling positif berarti paling mudah mengalami reduksi di anoda karena reaksinya oksidasi sedangkan data potensial reduksi itu potensial reduksi cari yang paling mudah mengalami oksidasi atau dengan kata lain cari yang potensial reduksinya reduksinya itu paling negatif ya nah yang agak hati-hati adalah terkait air air itu bisa ada di katoda bisa ada di anoda nah mungkin ada pertanyaan kenapa air yang digunakan adalah yang ini minus 0,83 kenapa yang gak digunakan adalah plus 1,23 kan lebih positif untuk air ada yang mojok kenapa air yang digunakan adalah yang minus 0,83 bukan plus 1,23 reaksinya beda bagaimana maksud berbedanya yang atas itu kan reduksi yang bawah itu yang dioksidasi jadi yang di bawah itu oksidasi air kalau mau dibuat lebih tepat dikatakan ini adalah reduksi oksigen bukan oksidasi bukan reduksi air tapi reduksi oksigen menghasilkan air sedangkan kalau dikat kita ingin mereduksi air mereduksi air jadi hati-hati disini saya sering menjumpai ini ketukar wah ini reduksi paling positif waktu ini masih sadar karena SO4 kan negatif dia akan ditaruh dikutu positif dikutu negatif tapi bagi luar air kan tidak ada muatannya akhirnya dimasukkan yang plus 1,23 itu kesalahan yang sering terjadi oke ada pertanyaan terkait ini slide-nya sudah saya kirim tapi dalam bentuk PDF karena PPT-nya lebih besar daripada 8 MB jadi tidak bisa masuk ini bisa upload PDF-nya oke kalau tidak ada kelas kita akhir kita insya Allah ketemu lagi di hari Selasa terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Marahmatullahi terima kasih terima kasih selamat menikmati